Halo Sobat Boli Film, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan pada seksian kali ini, kita akan coba membawakan sebuah alur film lawas romantis dari sebuah film lawas India yang berjudul Ram Aftar. Ram Aftar ini akan menghadirkan Sri Devi, Sanidul dan juga Anil Kapur. Ram Aftar menceritakan bagaimana ikatan cinta seseorang sahabat yang rela memberikan semuanya yang dimilikinya untuk sahabatnya. Bahkan dirinya tidak ragu jika yang harus diberikannya adalah hidup dan cintanya. Dan bagi kalian semua yang mau lanjut mendengarkan alur film lawas romantis dari film India Lawas yang berjudul Ram Aftar ini, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami. Pada awal film dimulai dengan kedatangan Sanggita yang diperankan oleh Sri Devi. Sanggita datang ke pabriknya yang sedang terbakat dan manajernya di sana melaporkan kalau semua itu adalah ulah dari Gundapa yang diperankan oleh Sakti Kapur. Gundapa di hari itu mendatangi Sanggita ke rumahnya. Gundapa mengancam akan memberikan kekacauan yang lebih besar jika Sanggita tidak membayarnya. Namun Sanggita menolaknya dan mengusir Gundapa dan Gundapa pun berjanji akan membuat Sanggita menyesal. Keesokan harinya Sanggita ditemani oleh ayahnya yang duduk di kursi roda menyayangkan karena ancaman Gundapa tidak satu pun pekerjanya datang untuk bekerja di pabriknya. Dan di sana tiba-tiba Ganggia datang dan sambil mabuk mengatakan kalau dia mengenal seseorang yang bisa membuat Gundapa pergi selama-lamanya namun dia memiliki bayaran yang cukup tinggi. Sanggita menyanggupi permintaan Ganggia dan Sin pun berpindah di mana Ganggia dan manajernya Sanggita melihat seseorang yang dimasukkan oleh Ganggia diturunkan dari bus dalam keadaan mabuk berat. Pemuda itu bernama Aftar. Aftar mabuk tak sadarkan diri dan sang manajer yang melihat itu lalu mempertanyakan ke Ganggia apakah benar dia yang akan menghajar gerombolan Gundapa yang di mana dia saja tidak bisa menjaga dirinya. Ganggia meminta manajer itu untuk tenang karena ketika singa terbangun maka singa itu akan menguasai hutannya. Dan di sana tiba-tiba Gundapa dan gerombolannya datang dan menanyakan siapakah singa yang mereka sedang bicarakan. Gundapa menertawakan Ganggia dan manajernya karena mereka telah memanggil orang mabuk untuk menghajarnya. Dan di sana anak buah Gundapa lalu menyiksa manajer itu dan Ganggia hingga Ganggia terjatuh ke depannya Aftar. Keributan yang terjadi tiba-tiba membangunkan Aftar. Aftar yang diperankan oleh Anil Kapur lalu bangun dan menghajar semua anak buah Gundapa dan membuat Gundapa menyadari kalau Aftar sangatlah berbahaya. Keesokan harinya terlihat manajer pabrik Sanggita mencoba membangunkan Aftar untuk berjaga. Namun Aftar menolaknya dan mengatakan kalau dirinya sudah melaksanakan tugasnya. Namun ketika Sanggita memanggilnya, Aftar langsung terbangun dan terbuai melihat kecantikan Sanggita. Sanggita mengucapkan terima kasih ke Aftar dan membuat Aftar menjadi berbunga-bunga. Setelah itu Aftar lalu pergi dan mengunjungi pabrik Sanggita. Di sana semua pekerja datang dan berterima kasih ke Aftar. Aftar lalu mendatangi Sanggita. Aftar mengembalikan uangnya ke Sanggita dan mengatakan kalau dirinya sudah berubah dan tidak mata duitan seperti yang orang bicarakan. Di sana secara terang-terangan Aftar mengatakan kalau dirinya menyukai Sanggita. Dan Sanggita juga mengatakan kalau dia dan seluruh warga di sana menyukai Aftar karena berhasil mengusir Gundapa. Sanggita juga memberikan setelan jas buat Aftar. Yang membuat Aftar tiba-tiba terlihat sangat sedih dan mengatakan kalau dirinya teringat akan sahabat kecilnya sambil menunjukkan foto yang ada di dompetnya. Aftar lalu menceritakan kalau dirinya mempunyai sahabat kecil bernama Ram. Ram merupakan seorang anak kaya raya yang suka bermain biola. Dan Ram selalu membagi apa yang dia punya kepada Aftar. Bahkan pada suatu hari Ram memberikan sepeda yang baru saja dia beli untuk diberikan kepada Aftar. Namun pada suatu hari mereka harus berpisah. Ram pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Dan sekarang setelah bertahun-tahun lamanya Aftar masih mengingat memori sahabatnya itu. Sanggita lalu menanyakan keberadaan sahabatnya itu. Dan Sin kemudian berpindah di mana memperlihatkan seorang pemuda yang baru datang dari luar negeri yang tiada lain adalah Ram. Ram diperankan oleh Sanidul. Ram yang tiba di rumahnya langsung menanyakan keberadaan Aftar. Namun kakeknya dengan sedih mengatakan kalau semenjak musibah badai melanda desa mereka, Aftar dikabarkan pergi ke suatu tempat yang bernama Sirnagar. Sin kemudian kembali ke tempatnya Sanggita yang meminta Aftar untuk menghadiri acara penghargaan kepadanya. Dan di sana Sanggita mengingatkan Aftar untuk tidak menyentuh alkohol di hari itu. Namun di sore hari itu, Aftar yang sudah bersiap dengan jasnya dijemput oleh Ganggia. Dan di dalam perjalanan mereka, mereka melihat sebuah bar yang di mana pada akhirnya membuat mereka memasukinya. Dan akhirnya di sana mereka meminum alkohol dan melupakan janjinya ke Sanggita. Aftar pun pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dan di sana ada Sanggita dalam keadaan kesal meminta Aftar untuk meminum alkohol yang sudah dibelinya. Karena Aftar lebih menyukai alkohol daripada dirinya. Keesokan harinya Sanggita yang pergi bersama temannya di sebuah lip bertemu dengan Ram. Dan mereka pun saling tatap dengan jantung yang berdegup kencang. Ram memperkenalkan dirinya dan memberikan Sanggita sebuah kartu nama. Namun di saat yang bersamaan, juga datang seorang wanita bernama Julie menghampiri Ram dengan kartu nama yang sama. Dan hal itu membuat Sanggita berpikir kalau Ram adalah pencinta wanita. Dan Sanggita pun pergi meninggalkannya. Ram pun tidak menyerah. Dan keesokan harinya, Ram kembali mendatangi Sanggita dan memegang tangan Sanggita untuk permintaan maafnya. Sanggita berusaha melepaskan dirinya. Dan di sana, tiba-tiba datang bule bernama Marconi mengambil tangan Sanggita dan membawa Sanggita pergi yang membuat Ram kembali kecewa. Sanggita berterima kasih kepada Marconi. Sanggita berusaha pergi. Namun Marconi membelikannya sebuah minuman yang sudah berisi obat puyeng yang bisa membuat wanita gerah dan ingin ladangnya segera mendapatkan pengairan. Marconi membawa Sanggita ke sebuah gudang. Marconi yang sudah sangi tidak menunggu obat itu beraksi. Malah langsung mencoba memperkosa Sanggita dan untungnya di sana. Datang Ram dengan motornya dan berhasil menghajar Marconi. Sanggita berterima kasih kepada Ram. Dan tiba-tiba saja, obatnya Sanggita mulai bereaksi dan membuatnya mengajak Ram untuk berdansa dan bergoyang. Sanggita bahkan menciumi Ram berulang-ulang kali. Dan Ram yang merasa ada yang aneh dengan Sanggita meninggalkannya tertidur di mobilnya untuk tidur di luar. Namun Sanggita kembali mencari Ram dan tidur bersama di luar sambil berpelukan. Keesokan harinya Sanggita yang terbangun menjadi marah dan mengatakan kalau Ram sengaja membuatnya pingsan. Sanggita lalu mengumpat dan pergi meninggalkan Ram yang membuat Ram menjadi kebingungan. Di hari itu Sanggita yang sudah tiba di rumahnya menghubungi Aftar dan memintanya untuk datang karena Sanggita mendapatkan kabar kalau Gundapa akan mengirim premannya. Dan sesuai yang dikabarkan, Gundapa mengirim gerombolannya dan langsung melakukan aksi kejar-kejaran dengan Aftar. Namun di sana Aftar tercelempung ke danau dan Gundapa menjebaknya dengan jaring yang membuat Aftar tidak berdaya. Untungnya di sana Ram pun datang dan berhasil menjerat lehernya Gundapa. Ram menyerat Gundapa lalu menghajar anak buahnya Gundapa satu persatu dan berhasil menyelamatkan Aftar. Aftar pun sangat berterima kasih kepada Ram. Dan di sana Aftar tiba-tiba terkejut karena kehilangan dompetnya dan mengatakan kalau dompetnya itu adalah hidupnya. Aftar pun berusaha mencarinya dan di sana Ram malah menemukannya dan memberikannya ke Aftar. Aftar pun kembali berterima kasih kepada Ram. Dan di sana Aftar menunjukkan foto yang ada di dompetnya ke Ram yang membuat Ram tersadar kalau Aftar adalah sahabatnya yang hilang. Aftar lalu berpamitan dan pergi dengan sepeda motornya. Namun Aftar tiba-tiba berhenti ketika mendengarkan permainan biola yang Ram sering mainkan untuknya. Aftar lalu menoleh dan berteriak memanggil Ram. Aftar lalu menghampiri Ram dan di sana pada akhirnya mereka berpelukan setelah belasan tahun terpisah. Ram kemudian mengajak Aftar untuk bermain ke rumahnya. Dan di sana Ram menawarkan segelas whisky ke Aftar namun tanpa diduga Aftar menolaknya. Aftar mengatakan dirinya sudah berhenti meminum alkohol sambil mengeluarkan sebuah foto seorang wanita. Ram yang menyadari kalau sahabatnya sedang jatuh cinta mencoba mengambil foto tersebut. Tetapi Aftar menghindarkan tangannya dan foto itu pun terjatuh ke perapian yang membuat Aftar memasukkan tangannya hingga terbakar. Ram pun menjadi terkejut akan tindakan yang dilakukan oleh Aftar. Aftar lalu mengatakan, jangankan tangannya, dirinya juga rela memberikan hidupnya untuk gadis yang ada di foto yang sudah terbakar itu. Sin pun kemudian berpindah dimana pada suatu hari dibantu oleh teman-temannya Sanggita. Ram kembali merayu Sanggita dan mengatakan kalau dirinya akan terus bermain biola sampai Sanggita mau menerima cintanya. Hari pun berganti malam, panas terik matahari berganti hujan yang sangat deras namun Ram tetap memainkan biolanya dan membuat hati Sanggita luluh dan keluar dari rumahnya untuk menghampiri Ram dan mereka pun berperlukan di bawah derasnya hujan di malam itu. Sanggita dan Ram resmi berpacaran. Mereka pergi liburan bersama dan setiap harinya Ram memainkan biola dengan melodi spesialnya sedangkan Sanggita menyanyikan lagu spesialnya buat Ram. Pada suatu hari Sanggita yang pulang dari liburannya dengan Ram memanggil Aptar dan memberikan hadiah sebotol whisky untuk Aptar. Namun secara mengejutkan Aptar menolaknya karena cinta yang melarangnya. Sanggita pun takjub mendengar jawaban dari Aptar sambil memeluk fotonya Ram, Sanggita juga mengatakan kalau dirinya juga sedang jatuh cinta dan cinta itu telah membuka matanya. Di sana Aptar merasa kalau Sanggita mencintainya, Aptar lalu mendeklarasikan cintanya ke Sanggita. Namun ketika Aptar membalikan badannya, ternyata Sanggita sudah pergi meninggalkannya. Aptar mencari keberadaan Sanggita yang didapatinya sedang menyanyikan lagu cinta yang sering dia nyanyikan buat Ram. Dan Aptar yang mendengarkannya berpikir kalau Sanggita menyanyikan lagu itu untuk dirinya. Aptar pun sangat bahagia dan menuju rumahnya Ram. Dan di sana Aptar menyanyikan lagunya Sanggita yang membuat Ram bertanya lagunya siapa yang Aptar sedang nyanyikan. Aptar dengan sangat ceria meneriakan nama Sanggita, wanita yang merupakan cinta dan hidupnya. Dan sambil menunjukkan fotonya ke Ram yang berhasil membuat Ram menjadi sangat terkejut. Ram yang mengambil fotonya itu mengatakan dia juga mencintainya dan membuat Aptar merasakan sesak di dadanya seolah-olah dirinya berhenti bernafas. Namun kemudian Ram pun tertawa dan mengatakan dirinya hanya bercanda dan mengatakan kalau dirinya bahkan tidak mengenal wanita bernama Sanggita. Aptar mengatakan kalau Ram berhasil membuatnya ketakutan. Namun Aptar bersumpah jika memang Ram mencintai Sanggita maka Aptar rela mengorbankan cintanya untuk Ram. Ram pun tersenyum dan sambil mengambil fotonya Sanggita. Ram mendekat ke Aptar dan memeluk Aptar sambil menahan sakit di hatinya. Keesokan harinya Aptar mendatangi Ram dan meminta tolong ke Ram untuk melamarkan Sanggita untuk dirinya. Dan permintaan Aptar membuat Ram tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Dan di saat yang bersamaan Sanggita tiba-tiba menghubunginya. Aptar pun berpamitan untuk pergi ke dapur. Dan di sana Sanggita ternyata menghubungi Ram untuk menyampaikan kalau ayahnya ingin bertemu dengan Ram dan membicarakan hubungan mereka. Setelah menutup telpon tersebut Aptar kembali dengan makanan di tangannya. Dan di sana Ram memegang pundak Aptar dan mengatakan kalau dirinya akan membantu masalahnya Aptar. Singkat cerita pada sore harinya, Sanggita yang melihat kedatangan Ram menjadi sangat bahagia. Sanggita pun meminta Ram untuk langsung menemui ayahnya yang sedang menunggunya. Dan setelah mengantarkan Ram, Sanggita tiba-tiba melihat kedatangan Aptar. Sanggita pun menanyakan kenapa Aptar terlihat begitu ketakutan. Dan di sana Aptar menjawab kalau dirinya sedang cemas akan keputusan ayahnya Sanggita. Namun Sanggita menjawab kalau pilihannya adalah pilihan ayahnya dan jawaban itu membuat Aptar sangat senang dan merasa kalau Sanggita sedang membicarakan dirinya. Sementara itu ayahnya Sanggita sangat terkejut karena ternyata Ram datang untuk melamar Sanggita untuk menikah dengan Aptar. Yang membuat ayahnya Sanggita bertanya kepada Ram kenapa bukan dirinya yang akan menikahi Sanggita. Ram pun mengatakan kalau Aptar adalah pilihan yang tepat. Sambil menarik sapu tangannya, di sana jatuh beberapa foto dirinya dengan wanita yang membuat ayahnya Sanggita mengerti dan mengatakan akan menceritakannya ke Sanggita. Sin kemudian berpindah di mana Aptar merasa sangat khawatir kalau dirinya tidak akan bisa membahagiakan Sanggita karena dari segi ekonomi dirinya belum cukup mampu untuk melakukannya. Dan di sana Ram yang mendengarkan keluhan sahabatnya meminta Aptar untuk percaya akan kekuatan cinta yang dia miliki. Dan setelah Aptar pergi, Ram lalu menghubungi pengacaranya dan meminta melimpahkan harta kekayaannya ke Aptar tanpa sepengetahuan Aptar. Keesokan harinya, pengacara Ram itu datang ke Aptar dan menjelaskan kalau Aptar mendapatkan warisan mendadak yang berjumlah miliaran dolar. Sahab pengacara mengatakan kalau warisan itu datang dari keluarga jauhnya yang tinggal di luar negeri yang akhirnya membuat Aptar kebingungan dan menganggukkan kepalanya untuk menerimanya. Sementara itu di rumahnya Sanggita, Sanggita terlihat begitu terkejut ketika mendengar keputusan ayahnya. Ayahnya menceritakan kelakuan Ram sehingga ayahnya memutuskan untuk menikahkannya dengan Aptar. Sanggita yang tidak mempercayai ayahnya pergi ke rumahnya Ram dan di sana Sanggita menemukan Juli yang sedang berbaring setengah telanjang. Sanggita juga melihat Ram sedang keluar dari kamar maninya yang membuat dirinya begitu marah kepada Ram. Sanggita lalu mengatakan dia sangat membenci Ram. Sanggita pun pergi dan setelah itu kita melihat Ram memberikan segepok uang ke Juli untuk merahasiakan sandiwara mereka. Sin kemudian berpindah di mana Aptar dengan sangat bahagia berteriak ke Ram mengatakan kalau dirinya tidak percaya dengan sekejap telah memiliki kekayaan dan juga Sanggita. Aptar meminta Ram untuk datang ke pernikahannya namun Ram secara spontan menolak permintaan Aptar yang tentu membuat Aptar menjadi sangat kecewa. Aptar mengatakan kalau dirinya tidak bisa hidup tanpa Sanggita tetapi jika Ram tidak hadir di pernikahannya maka Aptar akan membatalkan pernikahannya itu. Singkat cerita di hari pernikahannya Aptar dan Sanggita, Aptar yang gelisah akhirnya tersenyum setelah melihat kedatangan Ram sahabatnya. Sedangkan Sanggita yang mengetahui kalau Ram adalah sahabatnya Aptar menjadi sangat terkejut dan sakit hati apalagi ketika melihat Ram datang dengan Juli yang membuat Sanggita meneteskan air mata dan semakin membenci Ram. Pernikahan Aptar dan Sanggita berjalan lancar, mereka berdua lalu pergi ke luar negeri untuk bulan madu mereka. Sanggita mencoba menerima Aptar dan membuat Aptar bahagia dan menghabiskan hari-hari mereka dengan penuh cinta dan gelora asmara. Sementara itu di India, Ram yang melihat rumah baru Aptar menanyakan ke penjaga rumah itu siapakah lelaki yang dilihatnya yang sedang menyanyi sendirian di sana. Penjaga rumah yang bernama Paman Biku itu menceritakan kalau pria tersebut mengalami gangguan mental karena mengetahui kenyataan di mana istrinya ternyata mencintai sahabatnya sendiri. Sen kemudian berpindah di mana Ram memutuskan untuk pergi ke luar negeri demi menghindari Aptar dan Sanggita yang akan kembali ke esokan harinya. Namun takdir ternyata berkata lain, Ram alah bertemu Aptar di jalan dan Aptar mengatakan pulang lebih awal karena di dalam hidupnya ada dua hal penting yaitu persahabatan dengan Ram dan yang kedua adalah cintanya dengan Sanggita. Dan setelah mereka berpelukan, Ram meminta izin untuk pergi karena ingin segera pergi liburan dengan wanitanya. Ram juga mengatakan kalau semakin banyak mempunyai wanita, maka seorang pria itu akan semakin dihormati. Sanggita yang mendengarkan perkataan Ram menjadi semakin marah kepada Ram dan setibanya di rumah, Sanggita meminta Aptar untuk menjauh dari Ram. Namun Aptar mengatakan kalau Ram bukanlah seperti yang dilihatnya. Dan jika Sanggita mengenal Ram lebih dekat, maka Aptar yakin kalau Sanggita akan jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya Sanggita yang pergi bertemu dengan temannya di sebuah kontrakan, tiba-tiba melihat kedatangan Ram yang ternyata menemui Julie dan memberikannya uang untuk pergi dan merahasiakan sandiwara mereka untuk selama-lamanya karena akan membahayakan pernikahan antara Aptar dan Sanggita. Sanggita pun mendengarkan semuanya dan ketika Ram keluar dari kamar itu, Sanggita memarahi Ram dan menanyakan, apa hak dari Ram untuk mengorbankan cinta yang dia miliki untuk persahabatannya dengan Aptar? Sanggita kembali mengatakan sangat membenci Ram, dan Sanggita pun pergi ke sebuah kuil, lalu menangis dan meminta kekuatan untuk menguatkan hatinya agar tidak melanggar sumpah sucinya sebagai seorang istri. Sementara itu di tempatnya Gundapa, di sana ternyata ada Julie yang telah dibayar oleh Gundapa untuk menceritakan ke Aptar tentang semuanya yang telah dia ketahui. Sin kemudian berlanjut di mana pada suatu hari, Ram tiba-tiba mendatangi rumahnya Aptar dan Sanggita yang melihat kedatangan Ram tentu menjadi sangat terkejut. Aptar mengajak Ram untuk minum teh di halaman rumahnya, dan di sana mereka kembali melihat pria yang sama yang dilihat oleh Ram sedang menyanyikan lagu yang sangat sedih. Aptar menanyakan siapakah orang itu kepada Paman Biku, dan di sana Ram mencoba mengalihkan pembicaraannya. Namun Paman Biku malah menceritakan semuanya ke Aptar, yang membuat Aptar mengutuk sahabat yang mencintai istri sahabatnya sendiri. Namun sambil tersenyum, Aptar mengatakan kalau dirinya beruntung memiliki sahabat seperti Ram dan istri seperti Sanggita. Dan di sana Aptar menyatukan tangannya Ram dan Sanggita, dan tiba-tiba Aptar mendapatkan telpon dari seseorang. Di saat Aptar masuk ke dalam rumahnya, Gundapa mendatangi Ram dan Sanggita. Gundapa lalu menunjukkan Julie yang ada di dekat mobilnya, yang ternyata sedang berbicara dengan Aptar melalui telponnya. Gundapa meminta Sanggita untuk menyerahkan pabrik dan tanahnya, dan Gundapa menunggu kedatangan Sanggita besok pagi di Black, Bungaluk. Dan jika Sanggita tidak datang, maka Julie akan menghubungi Aptar dan akan menceritakan semuanya. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan, Sanggita mendatangi Bungalau yang dijanjikan. Sanggita memberikan surat-suratnya kepada Gundapa, yang membuat Gundapa senang dan berjanji tidak akan memberitahu suaminya. Namun ketika Sanggita pergi, Gundapa malah menghubungi Aptar dan mengatakan mempunyai rahasia besar tentang istrinya, dan meminta Aptar untuk datang ke Nana Fati Bungalau. Gundapa pun tersenyum karena telah berhasil bermain api, dan siap menghancurkan kehidupan Sanggita dan Aptar. Namun di sana dirinya tidak mengetahui, tiba-tiba datang Ram dan ini yang terjadi. Ram berhasil menghajar anak buah Gundapa. Gundapa pun melarikan diri, namun Ram kembali mengejarnya dengan motornya, yang membuat Gundapa ketakutan dan kehilangan kendali akan mobilnya, sehingga mobilnya pun tergelincir dan terjatuh. Aptar melihat mobilnya Gundapa terjatuh, dan di sana Gundapa dalam keadaan sekarat mengatakan kalau istrinya Aptar mencintai orang lain. Namun Gundapa meninggal sebelum sempat menyebutkan nama orang yang dicintai oleh Sanggita. Aptar mencoba tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh Gundapa, tetapi keesokan harinya, polisi datang dan mengatakan menemukan surat-surat berhaga milik Sanggita di kediamannya Gundapa, yang membuat rasa curiga di dalam pikirannya Aptar, menemukan titik terangnya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya Aptar, dan setibanya di rumah, Sanggita meminta Aptar untuk segera bersiap untuk acara pesta ulang tahunnya. Namun di sana Aptar dengan marah, menanyakan kebenaran yang dikatakan oleh Gundapa, sambil menunjukkan surat-surat milik Sanggita, yang membuat Sanggita tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Aptar. Aptar merasa sangat kecewa karena tidak percaya wanita yang dicintainya melebihi hidupnya, memiliki cinta kepada pria yang lain. Dan di sana tiba-tiba Aptar melihat Ram sudah berdiri dengan bunga yang ada di tangannya. Ram pun meminta Aptar untuk bersiap menyambut tamu yang datang di pesta ulang tahunnya. Dan setelah Aptar pergi, Sanggita mengatakan kalau dirinya khawatir, suatu hari nanti Aptar akan mengetahui kalau Ram adalah orang yang Sanggita cintai. Di hari ulang tahunnya itu, senyuman di wajahnya Aptar tidak terlihat lagi. Aptar bahkan menyanyikan lagu sedih tentang pengkhianatan, yang membuat para tamu melihat Aptar dengan rasa penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Sanggita mencoba menjelaskan ke Aptar kalau dirinya hanyalah milik Aptar seorang. Namun Aptar tidak menghiraukannya dan membuang bunga yang Sanggita sematkan di jasnya. Ram menangkap bunga itu dan menyematkannya lagi ke jasnya Aptar. Namun Aptar langsung pergi dan meninggalkan Sanggita yang mulai menangisi apa yang telah terjadi. Di sana Sanggita mengeluhkan hadiah persahabatan Ram yang berikan kepadanya yang sangat menyakiti hatinya. Dan Ram yang menyaksikan kepedihan orang yang dia cintai, merasa kalau hari itu adalah waktunya untuk memberitahu kebenaran kepada Aptar. Ram pun menyusul Aptar ke kantornya dan di sana, ternyata Aptar mengatakan baru menyadari kalau Ramlah orang yang telah memberikan semua kekayaan kepada dirinya. Di sana Aptar berharap dia mempunyai sesuatu yang Ram tidak miliki sehingga Aptar bisa memberikannya. Dan apa yang dikatakan oleh Aptar membuat Ram lupa akan tujuannya datang ke sana. Di malam harinya Sanggita kembali menangis melihat kedatangan Aptar dalam keadaan mabuk berat. Sanggita pun mencoba memeluk Aptar, namun Aptar melepaskannya. Aptar meminta Sanggita menjelaskan semuanya dan sambil menegak alkoholnya, Aptar bersumpah dirinya akan menghabiskan semua alkohol yang ada di sana. Sanggita yang tidak mempunyai pilihan akhirnya menghubungi Ram dan meminta bantuan dari Ram untuk menjelaskan semuanya. Singkat cerita Ram pun datang, Ram meminta Aptar untuk berhenti menyakiti dirinya dan Sanggita. Namun Aptar tidak mau berhenti dan malah terus menjelek-jelekkan Sanggita. Ram pun merasa tidak tahan akan kelakuan Aptar dan di sana Ram mengatakan kalau dialah pria yang dicintai oleh Sanggita. Ram menceritakan semuanya dari awal sampai akhir yang membuat Aptar menjadi sangat terkejut. Ram mengatakan ketika dirinya menyadari cintanya Aptar ke Sanggita sangatlah besar, membuat dirinya mengubur mimpinya untuk menikahi Sanggita. Aptar pun merasa sangat malu dan terpukul mendengar kenyataan pahit tersebut. Aptar menanyakan kenapa Ram selalu berkorban untuk kebahagiaannya. Jika Ram memberikannya sepeda, Aptar masih bisa mengerti karena ada ribuan sepeda yang sama di luar sana. Tetapi di dunia ini hanya ada satu Sanggita dan Ram telah memberikan Sanggita kepadanya untuk membuatnya bahagia. Aptar yang merasa kalau dialah penghalang sesungguhnya mengatakan ingin menyatukan Ram dan Sanggita kembali. Namun Sanggita menolak tegas permintaan Aptar. Sanggita mengatakan mungkin di hatinya masih ada cinta buat Ram dan itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Tetapi sebuah ikatan pernikahan hanya akan berhenti ketika maut menjemput mereka. Aptar yang mendengar penjelasan istrinya lalu mengambil botol racun dan menegaknya sampai habis dan membuat Aptar terjatuh. Sanggita pun menangis dan berteriak. Sanggita meminta Ram untuk menyelamatkan suaminya karena Sanggita sendiri akan mati jika terjadi sesuatu kepada suaminya itu. Singkat cerita Aptar dibawa ke rumah sakit dan di dalam keadaan kritis itu Aptar harus melakukan pencucian darah yang dimana ternyata golongan darahnya Aptar sangat sulit untuk ditemukan dan tidak tersedia di bank darah manapun. Ram yang mengetahui hal tersebut lalu mengatakan ke dokter untuk mengambil darahnya karena darahnya memiliki golongan yang sama dengan golongan darahnya Aptar. Ram tidak ingin terjadi sesuatu kepada sahabat dan wanita yang dicintainya. Ram lalu meminta dokter untuk mendonorkan darahnya sebanyak mungkin yang Aptar perlukan dan menyampaikan kalau keselamatan Aptar adalah hal yang terpenting. Pada keadaan kritis itu rumah sakit tidak bisa menemukan darah di tempat lain lalu terpaksa menggunakan seluruh darah dari Ram dan membuat Ram kehilangan nyawanya. Aptar yang tersadar diberitahu oleh dokter akan pengorbanan Ram untuk keselamatannya yang membuat Aptar langsung bergegas menghampiri sahabatnya itu. Aptar berteriak kenapa Ram selalu memberikannya sesuatu dan sekarang bahkan memberikan hidupnya. Dan dalam keadaan kritis itu Ram menanyakan apakah benar Aptar ingin memberikannya sesuatu. Aptar pun mengganggukan kepalanya dan di sana Ram lalu menarik tangan Aptar dan menyatukan tangannya dengan Sanggita dan setelah itu Ram mengembuskan nafas terakhirnya dan film ini pun berakhir. Seorang sahabat yang rela memberikan cinta dan hidupnya memanglah sangat sulit untuk dicari. Dan jika Tuhan menciptakan bulan dan bintang untuk menemani malam, maka Tuhan menciptakan sahabat untuk keindahan kehidupan kita. Banyak yang mengatakan kalau sahabat itu adalah orang yang dulunya pernah menjadi saudara kandung di kehidupan kita sebelumnya. Dan sahabat yang sejati akan selalu ada baik kita mengalami susah maupun senang. Jadi demikianlah alur film Lawas dari film romantis Lawas yang berjudul Ram Aptar. Sebuah film yang lagi-lagi memberikan kita pelajaran akan ketulusan dan pengorbanan seorang sahabat. Dan terakhir kami dari Sankar Studio. Pamit undur diri. Terima kasih sudah hadir. Sugriya. Terima kasih sudah menonton!